mulau jarene kitab namanya kotrul hoes kotrul artinya tetes-tetes, hoes ini kuartire pitulungan dan dina kitab namanya kotrul hoes dijelas ke ciri-ciri ahli waris sin waras ya kan niki bane ceto namanya niki seni di dalam berbicara ibu mikir muna ku yuangel kuantesan aku ibu bayarannya larang kuyonan kuyonan namun nanti aja ciri-ciri ahli waris sin waras karena jaman senigi banyak ahli waris tapi orang waras siden niku ahli waris orang waras hanya mau menerima bagian warisan tapi sangkut baut almarhum orang tuanya gak diberesi niku namanya ahli waris orang waras mulai jarene kotrul hoes ciri-ciri lare soli soli kah pertama mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua jaman senigi pak larene diajak silaturahim idul fitri kemualos banget bu padahal bie nek idul fitri yang ngapurong ngapuranan iku sa kampung sampai seminggu ke omah kabus sa kampung disoani disoani ngapunten nah jaman senigi dengan bahasa introvert oleh panganan nopu introvert introvert niku jarene orang gelim kembul ngowong jarene serawung karowong malang rasani tanggane lan botan remen menawi kembul karo tiangka tanggi monggo hak asasi manusia hak masing-masing pribadi cuma mergo jaman senigi katah lare botan kesod diajak silaturahim yang sekwe sedo oboresidem akhirnya anak isim tuho karo anak isim nom ketemu monrapodok kenal sebabnya nopo tali silaturahim impun pedok oborempun sidem anak enggak ngelanjuta ke tali silaturahim yang orang tua akhirnya ngerti sedulur nikukawon tenang zaman saat ini padahal ciri ciri larene soleh solehka kerso lanjuta ke tali silaturahim yang sepuh yang kedua kerso nyarutangi utang piutan almerhum orang tuanya kenapa ada orang tua meninggal dunia gak ninggal warisan kok malah ono sing sedo ninggal utang karena ternyata ono wong tuar jaluk nengbung buit karo anae khawatir dipeloro ineng mantune betul 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 ono artuk kali putra nih kuatos kok urusui usaha nih anak sehingga kiri ketimbang jaluk duit karo anae mendengung tang karo tangga nih rodengan amat saya bangga saya menyampaikan saya orang nam dotil ulama kita orang nam dotil ulama menawi ditinggal sedua kali sana family ono kenduri nelung dino ono kenduri nitung dino leles Matang puluh Betul Nyatus Betul Nyimu sampai acara haul Adalah dalam rangka birrul walida ini Mbak kusit yang sepuh Embok jere sopo Pas lagi acara kenduri Mocok tawasul Bilih almarhum-almarhumah orang tuanya Pernah duai janji Pernah duai utang Maka kita sebagai anak Berusaha semaksimal mungkin Untuk melumberesi bendi pun Wastani larengkan solik-solikah Saget mbak kusit yang sepuh Amin Allahumma Termasuk utang U U Kondisi sabar Di dalam islam Utan itu boleh Halo Utang itu Bol Bol Bok ya oke Dijap leh Ngorong aku ibu Nek botan tijap leh Kalian jarenan Aku mau bol Tok mikilik ngucap Ulangi 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 Utang itu Bol Nah Kan nanti jam lorosyobu tenana Lek ngaji Utang itu boleh Asalkan antukai utang menikor Dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok Kebutuhan primer yang gak bisa ditunda Apa kebutuhan yang gak bisa ditunda Salah satunya adalah Dahar Mangan Kira kena ditunda bu Melasai dina omar bin khotab Roder Mengatakan bahwa Jabatan Titel Derajat tertinggi Di dunia ini adalah Mangan Mah 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 Ngangan Kira kena ditunda ibu Nah kita orang Indonesia kan punya semboyan Kalau belum makan nasi Namanya Belum Mah Mah Madihan Lungge Gak mangan Yo lemes Mumpuni gak mangan Raisot Selama korok-morok-morok Ngingingin Pakapun Sek Gunteng Seragame yang gandahar lemes Pak lorang gandahar lemes Pak Presiden gandahar lemes maka orang Indonesia punya semboyan nek durung makan nasi namanya belum makan leh utang beras punya bu murid sing dua beras dihutangi kok ngakuinan beras padahal dui sing orang gila mutangi dosa nih gede nih luar biasa wakui kuakuin sih ojeku campur nih sih durung rampung aku lihat cerita pulang pulang dua beras dihutangi tentanggane anun dua kok ngakuin orang sing orang gila mutangi dosa nih gede nih luar biasa berarti nek sing utangi sudah walas asih berarti sing utang kudu sadar diri sadar diri utanginiku memenuhi kebutan pokok jangan utangnya goro-goro gengsi nek duit yang cash belanjanya ini nganfamart tapi kebutan lebih MOOTang maring warungnya tanggian nih You join so nih retangi utangi utang-butan almarhum orang Fan nyacare kontrolise tapi walaupun keterangangan kan ya kok ngonaku ya waktu sembarangan menikmong maki berarti aku mending utang buahe singa ke sinangsa utang aku mati turun bisa rutan karena masih nyarutani jodoh soalnya ngantikan saya dinalik karena melu wajah memang utang niku bisa dihaulah maboniku haulah dipindahkan utawi ditanggung kalih keluarga ataupun ahli warisnya asalkan ahli warisnya niku kersopurun tapi utangnya terlalu gede yon yang ngomong-ngomong sangat jenangan sedo dengan alasan berni anak pisau dati anak soleh-solehah kok tinggal utang terlalu banyak yonun sayu utang yon tetep utang gitu dan gini akhirat niku yon tetepan jenang akan disuni pertanggung jawaban ramilo tiang sepupun harus menyiapkan warisan yang terbaik untuk anak yang pertama anak soleh-solehah mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua yang kedua kersol nyarutani utang piutan almarhum orang tuanya dan yang ketiga kersol melanjutkan amal soleh orang tuanya nikulah diwastani lari soleh-solehah anaknya sak tiri ngikap ingin di anak soleh-solehah ya tiang sepukutu menyiapkan dan bisa menyiapkan generasi ikan saya mulai niki mumpung gendinya nganggur anak gendinya nganggur gendinya nganggur gendinya orang tuanya menyiapkan generasi yang terbaik ayong tuan dite putra dimakno disit dimakno di pun dasari ada lantau tokromo supaya beti karawang tua dipun sangwoni bab syariah agomo ening anak iku amanah dikulah lantau dikulah lantau dikulah lantau dan soleh-solehah orang jenuh 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 karang galeh ilmu ngilang akeh berdolan keliru nanckne angn passep anghel pan dik duluan details kutusa garsbar lati ngantiat kliru prayoh kadeh ngapo jika roki wyst 10k ngesuk kedeh daging santri ni kunagi Ya Rasulullah wa salamun alai Ya Ravih asha, asha di wa ta'wati Ahafat ayati ratal alami Ya Tuhari alatul, lajuti wa ta'wari Ayawang tuan titik utra Ya Rasulullah wa salamun alai Ya Ravih asha, asha di wa ta'wati Ahafat ayati ratal alami Ya Ravih asha, asha di wa ta'wati Ya Ravih asha di wa ta'wati Ya Ravih asha di wa ta'wati Ya Ravih asha di wa ta'wati Kulo seneng nyawer santri Eh eno niki santri Santri tapi rada tua setik Kulo seneng Nyawer santri ketimbang nyawer biduan Ya santri kan sedang belajar Mendawamkan sholawa Ya biduan pada-pada Tercobong oleh rezeki Tapi kadang-kadang Biduan itu baju ini seronok kurang bahan Masong di gunung merapi Karena gunung merbabu Tanjal-tanjal Sampai-sampai Maat-maat nggorok nini Terus nggorok nini Beli kan buri gini pet silid buri Beli kan ngarep gini pet silid ngarep Semuanya kumpah motor Mekaka Kan jadi SMS Maat silid yang berpek sebaru Cara berpakaiannya kalah Karena buat yang pasar Saan ini buat yang pasar kan malah Kodok lambinan Betul Apel Kelambinan Pir Kelambinan Jeruk Kelambinan Campur kristal Kelambinan Buah belimbing Kelambinan Selain Kenapa Zaga Pelik Tahniu Pelik 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 kalau saya adalah kotanya ilmu maka Ali adalah pintunya ternyata Sayyidina Ali adalah salah salah satu halifah yang cerdas sehingga mengatakan begini warisan orang terhadap anak bukan sertifikat rumah bukan sertifikat tanah bukan mobil pajar Fortuner yang mewah tapi warisan untuk anak yang terbaik pertama al-hilmu saya ulang al-hilmu tulis eh anu rastabukun apa mbakde betopul pen mbakde kebiasaan nastorin apa HP HP namun silamun gua nyoting mumpuni mesin ini gua serta-seri lebih aku ngerti diwe story instagram perwasa penjalan kebak gambarnya mumpuni tro lagi ngaji sama mumpuni guys orang cerama tapi nyatulah eling-eling angkatan ngebu pak ee pak ee pak ee kok biaya merikini dipunting balik ngajak gelut woi orang dalau pun menun wana kui woi gana pak lalai lalai pak ee om ah pantesan ya lurah karang gondang kikuru bu warganyaki modelnya ini ya Allah enggak kelingguan pulpen kalinggulan serang nyandak pikirannya saya ini masih anak-anak Pak aja digawek pikir no pulpen kelingguan barangnya enggak pikiranku durung sampai jauh dua sopungan niki modele ya Allah dadu semuanya nasta buku minta pulpen sekarang-kara petulisting bapak-bapak kira kena daca kompromi bu sakitak aja karo sampe anji menawi nosewuk netra neti angkaku iku benten kali netra mewetok bu netra neti angkaku monokwi ditangati karo cah durung payu rakyong monok sini menjurus-menjurus apapun lah Allah memang menganugerahkan laki-laki itu 86% berfikirnya pakai logika tetes cerdas monokwi wonganang golong puluh enam persen mikirnya itu pakai logika jadi rata-rata laki-laki kalau mesum jengkel pasti kebanyakan diam karena punya otoritas setelah sibuk ini cerewet gampang mencatalkan bahaya menikung lanang roto-roto mesum mangel nek niku Mendel jadi kalau ada laki-laki kok mesut cerewet itu perlu dipertanyakan kelanangannya lanang tenang namura lanang buce rewet dalam ini lemes tapi nek yang istri wawetok Allah anugerahkan secara pesikis secara pesikis nih secara pesikis wawetok niku wulung puluh enam persen mikirnya enggak rosok pakai rasaku jadi wawetok niku emosionalnya tinggi dari 100% badan perempuan itu 10 persennya tulang 10 persennya lagi daging dan 80 persennya adalah amarah yang meluap-luap jadi kalau istri sedang marah suaminya saja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera pulau inilah bu kenapa di dalam Islam yang megang talak itu laki-laki mewetok ngepeng talak kenapa istri tidak megang talak karena jangan kan megang talak mengwetok lagi tukaran padu ini kalah debat moni-wone cerai kok pekat ya kok pak pekat ya kok pak orangnya peng talak musik ini kalah debat jaloknya cerai pekat pekat sekalian gitu pekat ya kok pak suaminya udah megang piring isyukur Alhamdulillah lagi mesu sing ada orang ditabok using kakwitnya peng piring ngomong-ngomong nanteng paten sekalian dipak patennya ngepeng pantes kakwitnya orangnya peng talak akhirnya kalau talak kalau bebek masti nyonyi cerai kok mulau ninku paham sewo ngelanang ninku Masya Allah tanggung tapi gede nih luar biasa wonder etsem teng Jawa Timur nigi adabnya niku masih terjunjung dengan tinggi koyok toh nunggu bapak tengkursi nung sewo niki bukan diskriminasi strata gender niku buten tapi bapak-bapak nunggu tengenggil sing ibu-ibu niki misaf ya mbak lakonu bapak-bapak nunggu di tanah ibu-ibu ndak masalah mbak lakonu bapak nunggu di tanah ibu-ibu niku disebut tamannya suargo tamane sor sorga tamannya sorga terus nilai orang papa nunggu tengkene ibu-ibu niki ulagi neng sorga kanan kirinya bentuk dari aku sama inter-mahe niki iso nyelompat nyelompatnya nunggu pak ya kan wong ini membuktikan langsung pengajian antara tamannya surga tetos ternyata titik pesan kepada kita warisan orang tua terhadap anak yang pertama al-hilmu saya ulang al-hilmu arif bijaksana tahu posisi tahu penempatan anak kita yang sekolahnya sampai kuliah sarjana monggo kita ikut berbangga mau belajar ilmu Cina monggo ilmu Eropa silahkan hukum ilmu Belanda monggo silahkan mongsi jenangi ilmu tapi kebanyakan zaman sekarang hanya gara-gara kuliah sampai sarjana dengan bahasa parenting artinya pendidikan orang terhadap anak maka orang yang kuliahnya sampai sarjana gampang menyalahkan metode pendidikan orang tua kita zaman dulu padahal orang tua kita zaman min pendidikannya enggak semuanya salah enggak semuanya benar contoh orang orang tua kita tambien lek mendikan kali putra nih nduk ojo ngelingkui pantal nek ngelingkui pantal mengkobok kok bisa bodo berarti bokong ewang Jawa Tengah karo Jawa Timur bokong epo pulpennya ya bodo enggak pulpen sing deli nge-lingkui jokul bainewa bok sampe mau anton sing deri bot botan deri ngosong mereka ngosong gene tonggo desa kundi bapak-bapak kong ngaji karo mumpuni ayo temeriko kali gusik dang cinta meriki karo mumpuni cinta mereka orang ngaji karo mumpuni takon karo baik pak ngaji karo mumpuni tukop pulpa repot aku di kengken tanggung jawab konek mak iya ingap untuk sangat di konten titipan amanah bapak-ibu anonikin aja nih sampe jauh-jauh bukan iya muntah kondok aku nih soalnya nih konten titipan amanah dari panti ya Allah di panitia kira model banget karena suratku yuk sakpetilnya nih model apa-apa-apa-apa kader mumpuni bocah silik ini enggak masalah konten titipan amanah konejin pulau sampe akhir amanahnya mumpuni wede kaya surat cinta gara-gara pulpen ini mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk kok udah ini kamu nih kabar baiknya pengajar hari ini disengkuyong oleh seluruh keluarga besar Jawa Ayah Masjid Darussalam dan warga masyarakat Karanggondang Uudhanawu Alhandu kabar buruknya untuk ikut merewangi merewangi pembangunan gedung NU Ranting Karanggondang duit infakut sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing iya tulisannya ke dusniku cuma kebablasan gondeng moco ngabungkan sangat sepindah bapak ibu panjang handir waktu meriki adalah kagem pengawasan kaping kalipun kagem silaturahim Alhamdulillah kebanggaan kali mumpuni bono saget meriksani asli merongosai mumpuni iya aku ngerti jenengang kira utam beriki mesti arap niteni merongosai aku wong anot jerawat ninkeni ibu ibu anusin protes mau ngerti aku darah ngerti kurung kurung aku bu anot jerawat secuil temen ini ibu yang ngerasanya aku ya Allah sampe jerawat dibahas kori ibu panjang ini mau wedok onoro kene pordo baik dan yang ketiga niki panjang rawu pantamu niki dipun sungguh nih ikhlasin mana kagem dipun ajak sodakoh sesarengan kulo kintan-kintan nek diajak sodakoh ikhlas mwadr iya saya tu kemana aku yo paham bu anjan tingnak rawu ngerti modale katah bayar bensin tuku cilok tuku klosen ikhur 25 ribu Iya modal meneh turung tuku kopi anakin jano pendolol cilok barangan ada wedang rakyat dimansi naik ngaji nengpet tenang ada ku jajan nanti sa ada kerupuk sa tampah ke ambani ya mau dali kata mau nanti simbayar parkiran aku ngerti dek ada singa nganggung damtrok yang kini aku hiran kuangkat ngaji kok niti damtrok beratnya tuh emang dap nih kuasa lewat siji-siji langsung suntuk mau hidronik mau ntar lagi tesi diajak sodakoan ngapun ntar lagi halo bu saya tidak meminta tapi kalo ngajak soalnya ini minta dari kitab sirul asrur kitabnya syadul qadir al jailani meminta-minta hanya untuk makan jaluk munggomangan ima kerukumai tapi sodako paling say ini ku sodako gak nyambung uripewong contoh tanggon jenengan jompo lansia duasa enggak duwe gawean reso nyambut gawe awa ewis lukrah dan ternyata jenengan sodako sembako kagem di dahar seminggu tempi mbae ini ku sodako paling say nih sodako gak nyambung uripewong tapi podo-podo sodako paling say ini ku gak nyambung uripewong yang meminta-minta hanya untuk makan makruh hukumai kami lah hari ini kami tidak meminta sampai mau memintapun ini adalah untuk kemaslahatan saya ngambil gedung dan uranting karang gudang lah maka saya tidak memintaku ini ngajak ini ngajak berarti orang mau perintah tapi ini lu lakon sodako ini perintah-perintah dikiranya aku sudah belajar kamu bisa ngajar bisa ngakon ini kan tenang ini asistenku lho yang badai maringi sodako ini jiwa kumu sebelah ibu Rina ini asistenku lho yang pakai badai nyambung aku tentang kotak infat tapi si naso si nyambung aku asistenku lho duitnya duitnya itu sombong informasi kalau pilih jenang botan pilih soalnya gak ngerti kan dia yang ngerti jadi sotako kalau nyambung ke si nyambung ke asistenku lho pak tapi duitnya duitnya nyolong nah jenang maki sesuai kemampuan maringi sodako sesuai kemampu sesuai kemampu mas tato tem kemampuannya suki ya umum ewang suki maringi sing pas-pasan gak usah memasakkan seperti itu tidak banyak sehingga di bebek saja tidak banyak tidak banyak jika tidak banyak jika tidak banyak tidak banyak jika tidak banyak mereka usah memasakkan tidak banyak jadi nanti 2 tahun sesuai kemampu sesuai kemampu milih di gedung ranting ini gondang badai dadas banyak ngapain dadas mpirit mpirit ngapain banyak dadas banyak mentale biaya udara mentale wongsoge cita-citanya kepingin jadi banyak-banyak adalah doksi ukuran yang paling gede jadi duit ukuran paling gede satu sewu banyak satu sebebek seket ayam patang puluh berarti mana mpirit pira ya gelang selengkan kanan kiri tinggung abe ya ya musa artinya ah 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 musa go gedung en uko rong eh bukan isin ra muda leku mangga mangga persiapan rohgsar dompet saya suka ketemu sarutani mangga bapak-bapak rohgsar kado woi bapa e sakongan berarti langkah doanya Hehehe mangga persiapan dan sekalian ini bukan sedang merampok ya buru cuman kesempatan ngelongge budapahir gurina juga badai maringi sodakuan panitia panitia enggak maringi enggak popo ibu-ibu isin cocah ini isin sodaknya mergul isin jari kotakin pake mingga senambi persiapan silahkan nunggu Purina kalian asisten pulau aja panitia oke anugropo sidakuk kucur ayam orosah marisot aku yang ngerti bayarannya aku ngerti pakai ditergai sinambi moca salawat sesara masabin Amali sodak hari ini bukan untuk mengganti dana pengajan hari ini gitu tapi sodakoneki mutlak untuk bangun gedung NU ranting karanggondang saldo ala nabi muhammad maulaya salli ala habibikal musruh malala salim ya rabbi ala nabi kalmujtaba maulaya salli ala habibikal musruh malala salim ya rabbi 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 ala habibikal Sampai jumpa 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 Sampai jumpa